Halo semuanya, pada video kali ini saya akan share ke kalian tentang 4 tensis atau bentuk perubahan keterangan waktu dalam bahasa inggris yang wajib kalian ketahui. Tenses adalah bentuk perubahan keterangan waktu dalam bahasa inggris. Jadi dalam bahasa inggris kita menggunakan beberapa bentuk perubahan keterangan waktu. Dan hal yang dipengaruhi oleh tensis ini adalah kata kerja yang akan kita gunakan atau predikat yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah kalimat dalam bahasa inggris. Ini berfungsi untuk menghindari kekeliruan kalian dalam membuat kalimat bahasa inggris. Untuk itu kalian simak video ini baik-baik. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum palang tentang tensis kalian bisa tanyakan, kalian bisa cek juga di video-video selanjutnya. Karena saya akan bahas tensis ini satu persatu dengan jelas, oke? Pada video ini saya akan share fungsinya, kapan kita menggunakan tensis ini, agar kalian tahu fungsi dari masing-masing tensis ini. Oke untuk itu langsung saja, ada 4 tensis yang harus kita tahu kalau kita belajar bahasa inggris. Kalau kita ingin bahasa inggris kita benar secara gedebar, secara tata bahasanya. Langsung saja, tensis yang pertama adalah simple present tense. Oke, simple present tense ini adalah tensis yang paling sering kita gunakan, terutama pada saat kita masih sekolah, ya mungkin masih SMP, SMA. Kita sering dikasih tugas oleh guru kita untuk membuat karangan yang berjudul atau bertema aktivitas sehari-hari. Ya, atau daily activities. Daily activities ini atau rutinitas kita setiap harinya adalah menerangkan kejadian yang sering kita lakukan. Jadi menerangkan kejadian yang secara berulang-ulang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Contohnya, saya bangun pagi jam 5 setiap hari. Oke, jadi disini maksud saya adalah saya menerangkan bahwa saya itu bangun setiap paginya, itu jam 5. Tidak jam 6, tidak jam 7, tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali. Itu setiap hari. Nah, tensis ini adalah menerangkan tentang kebiasaan yang sering kita lakukan. Karena aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang, aktivitas yang terjadi secara rutin. Oke, maka dari itu tensis ini adalah sangat penting untuk dikuasai. Ini adalah tensis yang paling basic yang sering kita gunakan. Paling basic yang harus kita tahu. Kalau kita sudah membicarakan tentang hal yang terjadi pada masa ini, maka kita harus menggunakan tensis ini. Simple Present Tense. Oke, tidak mungkin kalau kita bertemu dengan orang, sekarang kita akan membicarakan hanya masa lalu saja. Tapi terkadang kita juga ditanya, what is your name? Where do you come from? Jadi semua pertanyaan ini adalah berasal dari tensis ini. Yaitu Simple Present Tense. Jadi sering kalian menggunakan, do you have enough money? Do you have some pen? Do you have friend here? Do you have family near to you? Ini adalah semua kalimat yang menggunakan tensis Simple Present. Hanya saja yang mungkin kita tidak tahu kalimat apa yang kita gunakan. Karena kita asal berbicara saja, karena kita sudah menggunakan bahasa Inggris yang secara umum. Jadi bahasa Inggris yang sudah sering digunakan secara umum. Namun, kita juga harus tahu dari mana datangnya bahasa Inggris itu dan apa saja formula dalam bahasa Inggris atau dalam kalimat yang kita ucapkan itu. Jadi sekali lagi, Simple Present ini adalah digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi secara berumur ulang. Itu adalah fungsi pertamanya. Fungsi yang kedua adalah untuk memberikan saran, instruksi atau perintah kepada lawan bicara kita atau orang kedua. Lawan bicara kita. Contohnya, do not forget me. Jangan melupakan saya. Do not forget to share my video. Jangan lupa untuk membagikan video saya. Ini adalah contoh dari larangan atau kalimat perintah dengan menggunakan Simple Present Tense. Jadi apabila kalian ingin memberikan instruksi atau memberikan saran, memberikan perintah kepada teman kalian atau kepada lawan bicara kalian, secara otomatis kalian akan menggunakan Tense ini. Jadi semua kata kerja yang akan digunakan pada Tense ini adalah kata kerja untuk pertama. Jadi kalian tidak akan menggunakan kata kerja untuk kedua atau ketiga. Atau kata kerja untuk kedua. Jadi semua kata kerja yang ada pada kalimat ini adalah menggunakan kata kerja untuk pertama. Ya, tadi ada don't forget. Forget adalah kata kerja untuk pertama. Please go. Go adalah kata kerja untuk pertama. Jadi di sana kalian tidak menggunakan please wait atau please wait. Misal kalian tahu teman kalian sakit, please go to see the doctor. Jadi kalian tidak menggunakan please going to see the doctor. Tidak seperti itu. Tapi please go and meet the doctor. Please go and see the doctor. Oke. Jadi semua kata kerjanya bentuk pertama. Ya. Itu adalah fungsi kedua. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk memberikan suatu statement yang sudah benar-benar tidak bisa disalahkan lagi. Untuk menyatakan suatu kebenaran umum ya. Suatu kebenaran umum ya tidak bisa disalahkan lagi. Contohnya di dalam satu bulan ada 30 hari. Atau di dalam satu tahun ada 12 bulan. Matahari terbeda di timur. Jadi semua statement yang sudah benar yang sudah secara umum ya. Secara umum itu benar tidak bisa disalahkan lagi. Maka kalian akan menggunakan tenses ini juga. Oke. Untuk itu kalian harus menguasai simple present tense. Kalau kalian mau berbicara dengan menggunakan tenses yang benar sesuai dengan pernyataan yang kalian lakukan saat ini. Maka gunakanlah simple present tense ini. Oke. Caranya bagaimana nanti adalah. Caranya bagaimana. Oke. Caranya nanti saya akan share satu persatu di video selanjutnya. Penjelasan dari masing-masing tenses ini. Oke. Tenses yang kedua sekarang ada present continuous tense. Present continuous tense ini adalah tenses yang kita gunakan pada saat kita membicarakan hal yang terjadi pada saat ini. Pada menit ini, pada detik ini. Jadi contoh kalau kalian ditanya what are you doing now? Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu lakukan sekarang? What are you doing now? Saya akan menjawabnya. Kalian akan menjawabnya. I am watching movie now. I am talking to you now. Jadi saya sedang berbicara kepada anda sekarang. I am talking to you now. I am watching movie now. Saya sedang menonton TV. Saya sedang menonton film. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini, pada detik ini. Itu artinya adalah continuous. Continuous artinya adalah sedang berlangsung. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari present continuous. Ini fungsinya sangat-sangat simple sekali. Sangat mudah sekali. Karena disini kita menggunakan kata kerja bentuk. Jadi semua kata kerja akan berubah ke dalam bentuk ing. Dalam kalimat present continuous ini. I am going. She is going. They are going. I am sitting. She is reading. They are talking. They are coming. They are going. Jadi semuanya menggunakan ing. 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 Ing di belakangnya. Oke. Jadi tadinya ada go berubah menjadi going. Jadi sit berubah menjadi sitting. Terus ada watch berubah menjadi watching. Listen berubah menjadi listening. Read menjadi reading. Banyak sekali. Jadi kalian akan menggunakan kata kerja bentuk ing saja disini. Oke. Dengan menggunakan present continuous ini. Ini artinya kalian memberikan informasi atau kalian memberitahu lawan bicara kalian. Bahwa kalian sedang menerangkan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat itu. Misal sekarang saya berbicara kepada kalian. Maka saya akan menggunakan present continuous tense. Berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Oke. Jadi disini kita akan menggunakan kata kerja yang berbeda-beda. Sesuai dengan tesis yang kita gunakan. Tidak hanya satu mata kerja. Tapi kata kerjanya juga berubah-ubah dalam bahasa Inggris. Oke. Untuk itu present continuous tense adalah sekali lagi saya tekankan. Berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Yang kita lakukan saat ini. Detik ini. Jadi on progress ya. Jadi nanti. Biasanya ini menggunakan kata bantu. Kata bantu biasanya dilengkapi dengan keterangan waktu now, right now, at the moment. Ya. What are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? What are you doing at the moment? Oke. Jadi pertanyaannya menggunakan verbing dan jawabannya juga menggunakan verbing. Dan dilengkapi dengan keterangan waktu now, at present, at the moment, right now. Sekalang. Clear ya? Oke. Lanjut ke tensis yang nomor tiga. Ini adalah tensis yang paling penting yang harus kalian tahu juga. Ini adalah simple past. Simple past ini berfungsi untuk menerangkan suatu kejadian yang sudah terjadi. Suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Nah, kapan masa yang lampau? Masa lampau ini adalah masa lalu. Masa yang sudah lewat. Jadi kapan masa yang sudah lewat ini? Satu detik yang lalu. Mulai dari satu detik yang lalu sampai seratus tahun yang lalu, terserah. Yang jelas setelah satu detik itu artinya sudah lama. Sekarang kita berbicara di masa yang sekarang ya, present. Tapi kalau sekarang saya bercerita tentang hal kemarin yang sudah saya lakukan, contohnya, I went to the zoo yesterday. Saya pergi ke kebun binatang kemarin. Jadi, tensis yang saya gunakan di sana adalah simple past. Bukan lagi present continuous atau bukan lagi simple present. Ya, karena present latinya adalah sekarang. Sedangkan di sini saya berbicara tentang hal yang sudah saya lakukan kemarin. Yaitu sudah past. Masa lalu ya, sudah lampau. Sudah lewat. Jadi, nanti di sini saya menggunakan kata kerja bentuk kedua di semua kalimat. Terutama dalam bentuk positifnya. Oke? Jadi, contohnya seperti ini. I went to the zoo yesterday. Saya pergi ke kebun binatang kemarin. Jadi, go yang seharusnya di sana berubah menjadi went. Went adalah bentuk kedua dari kata go. Jadi, misal saya menggunakan I go to the zoo everyday. Itu artinya sekarang, saat ini saya pergi ke kebun binatang. Setiap hari saya pergi ke kebun binatang. Nah, sedangkan di sini saya bilang I went to the zoo yesterday. Berarti ini sudah kemarin. Karena sudah lampau, maka saya menggunakan tensis simple past. Mudah ya? Oke? Jadi, ini adalah tensis yang kita harus tahu kenapa. Oke, kita ambil contoh tentang job interview atau interview kerja. Wawancara kerja. Semisal kalian mau mencari suatu pekerjaan. Semisal kalian mau mencari suatu pekerjaan. Yang ditanya oleh interviewer atau user-nya. Pasti di mana Anda bekerja sebelumnya? Where did you work before? Anda bekerja di mana sebelumnya? Oke, jadi tentu ya. Kalau saya menjadi interviewer, saya akan tanya Anda. Di mana Anda bekerja sebelumnya? Sebelum Anda ke sini? Oke, nanti pertanyaannya adalah. Where did you work before? Di mana Anda bekerja sebelumnya? Jadi, jawaban kalian akan berubah menjadi. I worked. Ada ed-nya ya. I worked at this place. Jadi, di sana kalian ditanya dengan. Where did you work? Where did you work before? I worked at. I worked at. Kalian bilang bahwa tempat kerja kalian sebelumnya. Jadi, di sana kalian menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini sangat penting sekali ketika kalian ditanya sebuah pengalaman. Ketika kalian ditanya tentang. Apa saja hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lalu. Apa saja hal-hal yang sudah kalian alami. Apa saja cerita yang kalian punya. Apa saja sejarah yang kalian tahu. Nanti kalian akan sampaikan dengan bahasa Inggris. Tapi, menggunakan tenses simple past. Tenses terakhir. Tenses nomor 4. Ada simple future. Oke. Seperti namanya ini adalah future. Jadi, future artinya adalah masa depan. Tenses ini adalah berfungsi untuk mendiskusikan. Atau mendeskripsikan. Dineskripsikan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lah, maksudnya apa? Kok kejadian yang akan terjadi? Maksudnya adalah peristiwa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Atau planning. Menerangkan apa saja yang ingin kalian lakukan di masa yang akan datang. Apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya. I will see you tomorrow. Saya akan bertemu dengan anda besok. I'll find you tomorrow. I'll help you later. I'll help you later. I'll go with you. Jadi, saya akan pergi bersama anda nanti. Saya akan bertemu dengan anda besok. Apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kalian akan menggunakan simple future tense. Jadi, nanti bentuk kata kerja yang akan kalian menggunakan adalah kata kerja pertama juga disini. Sedangkan kata bantunya ada will disana. Jadi, untuk semua subjek akan menggunakan will. I will go. I will see. I will read. I will sleep. Semuanya menggunakan will. Jadi, setelah will, kalian akan menggunakan kata kerja bantunya pertama. Untuk semua subjek. Atau semua subjek. Ya. Ini adalah kensis yang paling basic. Yang harus kalian tahu. Tentunya kalian tidak akan pernah tinggal di masa sekarang saja atau di masa lalu. Tapi, kalian juga akan ditanya. What is your plan? What is your plan in the future? Where are you going tomorrow? When will you go tomorrow? What will you do? Kalian pasti akan ditanya dengan seperti ini ya. Tentu jawaban kalian akan, I will do something. I will do something. I will meet her. I will find another way. I will find a solution. I will solve the problem. Jadi, semua kalian akan ditanya tentang future. Tentang masa depan. Tentang action kalian di masa yang akan datang. Maka dari itu, ini sangatlah penting. Oke. Maka dari itu, ini adalah tenses yang penting juga untuk dikuasai. Di sini saya ringkas menjadi empat tenses ya. Secara basic. Empat tenses yang wajib kita tahu kalau kita belajar grammar dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin bahasa Inggris kita proper. Kalau kita ingin bahasa Inggris kita itu sesuai dengan keterangan waktunya. Jadi, jangan asal berbicara bahasa Inggris saja tanpa menggunakan tenses. Gunakanlah tenses sehingga bahasa kalian akan terdengar lebih bagus. Akan terdengar lebih profesional. Agar terdengar lebih perfect. Seperti native speaker kalau bisa. Oke. Ini adalah empat tenses yang secara basic yang wajib kita tahu. Sementara kita punya enam belas tenses guys. Dalam bahasa Inggris. Tapi kita tidak akan menggunakan enam belas tenses ini. Yang secara basic yang harus kita tahu adalah empat bulu. Empat bulu ya. Satu persatu. Jangan pelajari tenses secara bersamaan. Pelajarilah satu persatu. Oke. Untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang tenses ini. Secara jelas. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe. Kalian subscribe dulu channel Bukan Sarjana. Agar kalian mengikuti video-video terbaru. Agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bukan Sarjana. Itu saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Agar semuanya tahu apa saja tenses yang harus dipelajari dalam bahasa Inggris. Oke. Thank you for watching my video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.